Halo kawan, kembali lagi di Dorma Techno dengan saya Arief Kali ini kita bakalan ke Mister Solo Paragon Karena ada informasi dari Xiaomi Indonesia via akun Instagram Katanya disana Redmi Note 8 udah ready stock Tapi kalau misalkan nanti sampai kehabisan Karena kita datangnya ini abis Jumatan ya, sekitar jam satuan Kalau misalkan sudah abis Kita bakalan ikut PO Redmi Note 8 Pro aja Itu kalau misalkan masih open PO ya Tapi kalau enggak ya, liat aja nanti Kita bakalan bisa dapet apa aja disana Jadi kalau misalkan kalian yang penasaran seperti apa Caranya, terus ketersediaan stoknya kira-kira banyak atau enggak Kalian bisa tonton video ini sampai habis Let's go! Jadi singkat cerita saya langsung menuju ke Mister Solo Paragon Awalnya saya menduga bakalan ada antrian panjang Tapi ternyata enggak Mungkin hanya sekitar 3-5 pembeli aja Sampai di dalam saya langsung tanya ke salah satu salesnya Dan ternyata Redmi Note 8 masih tersedia semua varian Mulai dari yang 3-3-2, 4-6-4 sampai 6-1-2-8 Tapi sayangnya kita enggak bisa pick warna favorit kita Jadi sistemnya random Setelah itu saya langsung putuskan untuk membeli varian 4-6-4 Dan langsung diarahkan ke kasir Saya dimintai untuk menunjukkan KTP dan menyebutkan nomor HP Setelah itu langsung ke proses pembayaran Tanpa harus menyebutkan email dan biaya registrasi Atau biaya member dan lain sebagainya Kemudian saya membayar varian 4-6-4 senilai Rp2.299.000 Sesuai harga resminya Bukan harga perkenalan Dan unit akhirnya langsung di-unboxing di tempat Kemudian salah satu personil di sana melakukan prosedur unboxing Untuk memeriksa unit seperti kelengkapan aksesoris Cek fisik, cek charger, aktifasi, dan lain-lain Tapi saat sesi unboxing ini saya sedikit bertanya kepada si mas Yang unboxing perangkat saya Karena saat pembayaran saya mendengar informasi dari kasir Kenapa harus menunjukkan KTP Tadi yang ketambahnya joki itu gimana jadinya mas? Gimana? Yang ketambahnya bawa 5 KTP itu Yang beli disini bawa 5 KTP Enggak jadi beli ya pak? Enggak boleh Enggak boleh ya? Enggak boleh Oh jadi dia mau beli Itu akhirnya enggak jadi gitu? Ya cuman Yang datang untuk tadi Tiga orang Tiga orang Cuman bisa tiga Oh tiga Padahal dia bawa 5 data orang Berarti intinya kesini satu orang satu KTP gitu lah ya? Misalnya Dua orang Dua orang kan Maksudnya? Tadi dia kesini dua orang Oh dua orang Oh gitu Dapatnya tiga? Dapatnya tiga Tiga orang Ini yang satunya kan Katanya Orang Temennya Temennya Oh Jadi dipanggil kesini gitu Jadi boleh juga Oh gitu Jempol dua untuk para personil mister yang sudah memenimalisir praktik Dalam tanda kutip perjokian ini Agar harga produk mereka bisa tetap normal Soalnya Nah buat yang pengen beli Redmi Note 8 silahkan langsung datang ke Mi Store terdekat Atau via flash sale jika di tempat kalian gak ada Mi Store Buat kalian yang mau beli di marketplace dengan harga yang lebih tinggi dari harga resminya juga silahkan Tapi jangan ngeluh jika tahun-tahun depan smartphone Xiaomi khususnya Redmi masih tetap goib Ada satu lagi info menarik mengenai stok Redmi Note 8 Pro offline di Mi Store Kalau yang Pro-nya ada info ready-nya kapan nih Mas? Kalau 8 Pro Start tanggal 3 8 Pro start tanggal 3? Iya Ini tanggal berarti bentar lagi ya? Iya Itu PO lagi apa datang disini? Itu nanti stoknya terbatas ya Tapi ada fisiknya lah ya? Iya ada Oh ya Maksudnya yang PO nanti dihubungin dulu Sob turun ke sini jam gini-gini baru bisa ambil Oh Nanti notanya jangan sampai hilang soalnya gak ada kartu garansinya Oke Jadi penggantinya aneh Kartu garansinya 1 tahun Di Sentra Niaga ya? Iya Sentra Niaga Garansinya cuma di software aja ya Oh gitu Jadi kalau kerusakan misalkan layarnya trouble gitu? Kemungkinan itu nanti ada biaya tambah lagi Oh gitu Iya Thank you mas ya Dapet unitnya 1 Dapet juga Redmi Note 8 Gak pake antri Gak pake flash shell Tapi lebih mahal 100 ribu sih Soalnya harganya beda 100 ribu dari harga flash shell Kalau flash shell pake harga perkenalan Kalau yang di mis store itu harga reguler ya Kalau di kota temen-temen ada mis store silahkan datang ke sana Kalau di solo informasinya Untuk varian 464 seperti yang saya beli Yang ini unit yang terakhirnya Ini unit yang terakhir Tapi kalau misalkan yang 3, 3, 2 dan 6, 1, 2, 8 Masih ready Jadi mending beli ke mister aja Tapi kalau gak ada ya Temen-temen bisa beli Redmi Note 8 ini Dengan cara flash shell Tapi ya tau sendirilah kalau flash shell Emang rada susah Sabar-sabar aja Koneksi internetnya dibastin Jangan lemot Oke? Thank you